Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, berhasil menangkap dua unit kapal ikan asing berbendera Filipina. Kedua kapal ikan ini ditangkap usai diduga melakukan praktik ilegal fishing di wilayah perairan Samudera Pasifik WPP-717. Kapal ikan asing jenis lampu dan pukat pursein itu ditangkap oleh kapal pengawas KP Orca 06 dan KP Orca 04, Sabtu 22 Juni 2024 pagi. Dalam kegiatan konferensi pers yang digelar di Pelabuhan PSDKP Bitung Kecamatan Air Tembaga, Direktur Jenderal Ditjen, PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, RI Ipung Nugroho Saksono yang didampingi oleh Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Kurniawan. Mengatakan, bahwa kapal pengawas KP Orca 06 dan KP Orca 04 telah melakukan penangkapan dua unit kapal ikan asing berbendera Filipina dengan jumlah anak buah kapal ABK, sebanyak 19 awak kapal. Kedua kapal ikan itu ditangkap di perairan Samudera Pasifik sekitar pukul 8 Wita, saat kapal pengawas KP Orca 06 dan KP Orca 04 melakukan penangkapan cuacanya buruk atau berombak dan disertai dengan aksi kejar-kejaran. Sehingga menggunakan water cannon, ucap Ipung Nugroho saat melakukan konferensi pers di dermaga Pelabuhan PSDKP Bitung. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara Padunet Syarif Umar melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!